Aduh, Om Erwin luar biasa lagunya. Dan Erwin Baduduk itu satu komunitas sama gue homeschool dulu. Oh iya. Iya, kok kecil ya dunia. Kang Erwin itu adiknya T.T.K.D. ya, kalau nggak salah ya. Adiknya dong, paling kecil. Iya, Kang Erwin Baduduk. Oh, itu lagunya di beliau. Oke, oke, oke. Jadi waktu itu menanglah festival Vinolea itu. Dari situ, yang tadinya katakanlah ngetop di kalangan musisi Bandung aja. Terus mulai dilihat dong oleh Jakarta, oleh Indonesia. Kan lagu-lagunya dimainin di semua lagu hits. Udah berasa waktu itu kalau kemana-mana orang tahu Hedi Yunus, nggak? Hedi-hedi gitu nggak? Kalau jujur ya, jujur ya. Di awal-awal itu tuh aku tuh nggak pernah yang, nggak terlalu yang gimana gitu. Nggak pernah yang ngerasa yang, oh orang udah mulai ngelirik atau kayak. Iya ada sih kegierahan-kegierahan itu ada. Cuman nggak pernah ngerasa, nggak pernah ngemupuk. Ngemupuk apa ya? Ngemupuk perasaan kayak, gue sekarang siapa? Gue sambadi. Gue sambadi gitu. Nggak, karena waktu itu tuh kondisinya juga. Gue masih ngekos, di Tebet, terus masih belum punya mobil. Oh udah pindah Jakarta? November 89 gue udah pindah ke Jakarta. Oke. Kaitan, anak-anak kaitan masih di Bandung. Semua kanan-anak masih kuliah. Nah itu, nggak ada yang ngambang. Hed, kok lu ke Jakarta? Kita gimana band-nya kan? Biasanya gitu kalau anak band. Nggak ada sih. Nggak ada sih, karena gue masih bulak-balik balik ke Bandung. Kalau kaitan ada event di Bandung segala macem. Bahkan waktu itu masih reguleran di Bandung, kaitan. Jadi lu bulak-balik kereta sama 4848? Tukar-tukar, ya bulak-balik bulak-balik itu dalam kondisi yang maksudnya. Ya, dengan honor, nggak balik modal. Iya, iya, iya. Tapi ya, gue jalanin dengan seneng aja. Dengan happy aja gitu. Karena di Jakarta juga gue kuliah udah nggak bener. Waktu itu kan kuliahnya gue di pariwisata. Terus, nggak. N-high, bukan? Nggak, aktripa. Aktripa? Nggak masuk N-high. Prestasinya butut. Di aktripa juga gue cuma setengah semester. Apa? Satu semester ya? Kok setengah semester? Satu semester. Ah, emang lu mah udah pengen di musik sebenernya ya? Iya, gara-gara. Yang ngalahin gue untuk nggak ikut ujian apa? Gue udah di depan pintu nih. Mau ujian, udah mau apa? Ujian, ya ujian ya. Ujian semester. Ah, mudah lah. Gue lebih milih apa? Lebih milih ngelatih vocal group SMA 5. Itu jaman Kang Deden udah belum? Iya. Atau lu sebelum Kang Deden? Kang Deden, Kang Deden dengan Kang Dedennya, gue dengan EMS-nya. Oh, gengnya beda. Tapi masanya sama? Masanya sama. Kang Deden tuh udah juara banget kan dulu kan. Untuk vocal group segala macem. Gue dengan geng EMS, ngelatihnya sama Yofi, sama Carlos, segala macem. Jadi itu, itu di, itu tuh semester di tahun 88. Jadi gue tuh lulus SMA 86. 86 ke 87. Karena gue kuliah gak masuk dimana-mana, gue ambil kursus LPKIA, komputer. Hmm, hmm, tau. Di Dago, Tia. Di Dago, Tia, ya. 87, 87 gue daftar ke Ak Tripa itu. Masuklah di Ak Tripa itu. Nah, tapi 87 akhir, ya gue memutuskan untuk, udah, gue berhenti aja kuliah. Tapi gue gak ngomong ke orang tua. Cuman ya, berangkat dari rumah pake seragam. Karena kan kalo sekolah perhotelan kan pake seragam. Pake dasi, gitu-gitu, biru-biru. Tapi, nyampe di tengah jalan. Dimana ya, main ya, ngapain ya. Ke Gelael, gitu. Makan kentang. Yang cuman, ya, cuma punya duit, cuman segitu doang. Sebelahnya Swenser. Edat. Dulu mah udah, gitu. Itu mah udah mewah dulu. Udah mewah, udah gaya. Tapi itu pun pulang ke rumah, gak mampu beli bensin, gak apa. Besok gue nyari duit dari mana lagi, udah gitu-gitu. Oh, udah gitu. Udah, udah ya. Saking kepalanya tuh udah, I wanna do music, gitu ya. Iya, udah kayak gitu. Terus, ya, walaupun di musiknya juga, gue masih belum. Jejak? Belum si jejak pesan, belum punya duit juga, gitu. Tapi ya, Alhamdulillah. Habis itu ada, gue menang Vinolea di Jakarta 87. Keluarga berubah waktu itu? Waktu itu, eh, si Hedy menang, nih kan. Bolehlah kamu musik-musikan, gitu. Setelah menang 87 Vinolea, berubah. Berubahnya jadi bagus. Tapi sebelum itu, ada perjuangan yang jadi, bulan-bulan, beberapa bulan sebelum yang gue menang di Vinolea 87 itu, ibu sama nyokap, sama bokap tuh, bukan nge-musuhin ya, nge-diemin. Karena mereka nggak suka. Kalau kata anak Jaksil, silent treatment. Ayo namanya gitu. Nah, anak muda sekarang ngomongin silent treatment. Gue di silent treatment. Eda, silent treatment. Tapi berbulan-bulan, eh, batin pisang. Gue bayang di rumah, terus nggak pernah ditanya. Yang, karena dia tahu gue bolos kuliah. Dia tahu gue suka bulak-balik ke Jakarta untuk rekaman yang nggak jelas. Ya, dulu tuh kalau rekaman iklan, apa, segala macem, kan sama abang juga. Terus, ada kita tuh dulu rekaman album, apa, from Indonesia with Love. Jadilah gua-gua daerah. Kita vokal guru, rati-rati apa, rame-rame rekaman. Cuman kan bayarannya juga sebetulnya, ya kalau untuk zaman dulu, ya, seberapa sih, ya. Jadi, belum menjanjikan. Dan gitu-gitu. Kalau, ya, kebanyakan orang tua zaman dulu lah. Kalau memang kira-kiranya enggak, ya nggak usah lah, menurutnya rumah. Sekolah dong. Sekolah dong, kuliah yang sampai lulus, sudah gitu, punya titel, terus kerja. Kerjalah di bank. Orang tua dulu kan gitu ya. Kerjalah dulu. Pokoknya, simple pikirnya gitu. Cuman kalau gue, gimana ya? Karena gue, ya. Sukanya ini. Sukanya ini. Tapi masih belum bisa membuktikan gitu. Momennya adalah pada saat lagi itu, gue juara Vinolya 87 itu. Pertama kali gue pakai namanya Diunus. Itu di, pas gue masuk final, jadi se-Indonesia sama Johandi. Finalisnya itu sama Siska, La, waktu itu. Sama Netta. Johandi itu siapa ya? Johandi Yahya. Oh, udah, dia tahu. Penyanyi gue tahu, tapi udah berkiprah dia saat itu. Dia tuh penyanyi, juara-juara festival. Jadi Johandi itu di tahun 86, festival Vinolya dia juara 1. Nah, 87. Dia juara 2. Elek. Aduh, maaf ya Johandi Yahya. Kapan kamu saya undang ke sini juga? Untuk mengklarifikasi berita ini. Tapi kamu sekarang sudah kaya raya, jadi produs, jadi manager. Iya, iya. Benar. Gitu, 87. Pas, jadi pas gue masuk final di Jakarta, di Hotel Borobudul, di Borum gitu kan, seluruh, apa, jadi, ya kalau zaman dulu kan, ini festival tiket nasional, karena perwakilannya, Bandung, Surabaya, Semarang, sama, Semar, Surabaya, tadi udah? Surabaya, Bandung, Medan? Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Oke. Jadi itu dianggapnya udah festival untuk seluruh Indonesia gitu, 8 finalis. Terus, jadi, tiba-tiba gue merasa di supportnya, keluarga beli tiket, hampir 16 orang. Aduh, gemel. Itu udah bikin gue nangis gitu waktu itu. Wah, kita ternyata di support. Terus, pas mau, pas sebelum, sebelum Manggung, nyokap tuh nyamperin gitu, head nih, pakai cincin, cincin emas yang dia lah gitu ya, punya dia gitu. Biar kalau megang mic, ameh gaya. Ameh gaya we gitu, orang-orang itu aja Bandung. Itu udah, aduh gitu ya, itu udah lebih dari doa lah gitu. Karena sebelumnya, ngediemin, pulang sekopi di rumah tuh yang, duet aja gitu, gitu, maafi, gitu, gitu. Karena dia tau gue bandel, bandelnya tuh bandel karena gak kuliah aja. Begitu, cuk, gue juara satu. Wuh, itu mah, Alhamdulillah. Akhirnya dia proof. Dari situ mulai, oke, asal, cuma perkataannya, kalau dari, kalau gue kan maksudnya di, di, di gue tuh aja, izin dari orang tua, terutama ibu itu kan, salah satu jalan izin dari Tuhan gitu, dari Allah gitu. Jadi, dapet restu dari ibu itu, itu udah, everything for you. Iya. Ini akan terbuka lebar semuanya gitu. Udah, nyokap bilang gitu, sok, kamu mau nyanyi, mau jadi penyanyi, mau jadi musisi, boleh, jadi seniman boleh. Lo penting mah, jangan gondrong, jangan pakai anting. Oh, jaman dulu mah gitu. Iya, iya. Jangan gondrong, jangan pakai anting. Udah, lumang gak resep gondrong juga kan. Udah, gak gondrong juga, gak pakai anting, apalagi pakai tato. Enggak, emang gak senang juga. Iya, cuma itu. Sama ya, jangan tinggalin sholat. Iya. Terus, itu udah, udahlah, ini udah doa, udah-udah restu gitu. Alhamdulillah, kreng. Jadi, pemeng-peng-peng, mulai 89, 90, makanya gue 89, memilih untuk pindah ke Jakarta, karena ya memang udah gak kuliah, gak apa, gak ada kerjaan apa-apa. Gue ke Jakarta aja lah, mencari peluang, dan kayaknya ada satu peluang yang besar untuk didapat. Karena kan di, di permusikan atau seni itu tuh, eh, seni ini tuh, kayaknya kita harus ngejar. Kalau ada satu peluang yang harus kita kejar, yaudah, karena kesempatan itu tuh, gak semua orang bisa dapat. Lu udah tau itu di usia asing gitu? Iya, gue ngeliat seperti itu. Akhirnya gue pindah ke Jakarta, terus bergaul dengan, ya, ketemu Mas Adi EMS, ternyata gue kepake untuk rekaman juga sama Mas Adi EMS, sama, Terbuka lah lebar ya. Iya, Mas Reski Ikhwan waktu itu jaman, ah, banyak, Alhamdulillah. Terus, rekaman-rekaman, ketemu Dorikalmas. Dorikalmas. Itu, udah disitulah single-singglenya mulai banyak. Iya. Meledaklah itu satu single yang gue inget, album Suratku. Suratku itu, 95, 95 kan? Nananananananananana, walau tak baca suratku. Gue ternyata salah loh, selama ini gue berpikir itu lagu Kahitna. Ternyata pas. Iya, 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 masih banyak. Karena kalau Kahitna nyanyi, masih dibawain kan? Dibawain nggak? Suka dibawain, Yofi suka tiba-tiba mainin intro lagu Suratku. Iya, suka. Waktu itu tuh gimana? Lu, untuk mengatakan itu ke teman-teman band, hei guys, gue mau bikin... Solo. Yang lain nggak? Oh, si Hedima boleh. Ini apa, ada gitu-gitu nggak? Nggak, nggak izin secara langsung ya, tapi kan kalau dengan yang gue 89, pindah ke Jakarta aja, itu tuh udah-udah, udah satu clue bahwa gue memang ingin lebih serius, berkarir sebagai penyanyi. Penyanyi. Pindah ke Jakarta, dari Bandung gitu, yang lain-lain kan memang masih, tadi kayak masih kuliah, segala macem aja saya. Nah, pindah ke Jakarta, terbuka peluang untuk rekaman single, rekaman solo, apa segala macem. Jadi, sampai kalau Kahitna kan, pertama karir rilis album itu, 94, Cerita Cinta. Nah, sebelum-sebelumnya, gue udah rilis album solo yang ke-satu, single, yang kita cita-cita tadi, terus ada lagi yang, soundtrack film, catatan si Boy, ada juga yang ke, catatan si Boy yang keberapalah gitu. Jadi, gue memang, memang ber, ya berkiprah aja gitu, sebagai penyanyi di Jakarta. Ngalir weh. Ngalir, ngalir. Tapi, kalau Kahitna ada job, ya gue pulang ke Bandung. Jadi, lu komit. Komit. Jadi, anak-anak gak ada alasan untuk ngomel. Jadi, memang dari dulu, selalu berbagi, dari dulu tuh seperti itu. Dan ini sudah berjalan selama 37 tahun, sampai sekarang. Karena, klasiknya yang terjadi di band, kalau si vokalis solo apa, terus ternyata lebih jadi, suka ada riak-riak di band. Biasanya kan gitu kan. Tapi, di Kahitna itu tidak terjadi. Di Kahitna, Alhamdulillah, udah, udah pada ngerti. Bahkan, ya, ya kalau yang, mungkin kalau yang dulu-dulu sih, ya udah, udah lewat ya masanya. Kalau sekarang tuh, udah yang, kalau misalnya memang, pada saat waktu yang bersamaan, ada job yang, schedule-nya bertabrakan, solo sama Kahitna. kalau memang kita komitnya, bukan komitnya, maksudnya, gue udah dapat kontraknya duluan yang solo nih. Nah, Kahitna berarti gue gak bisa ikutan. Kalau kliennya gak kenapa-kenapa, jalan. Jalan dua-duanya. Tapi kalau kliennya misalnya, requestnya mau, pengen komplit, itu kan terjadi juga, gak cuma di gue sekarang, di Mario juga, Yofi juga. Iofi juga kan gitu. Ya, kalau masih bisa diusahakan, kita cari waktu yang sama-sama, bisa gue kejar. Atau enggak, ya, seringnya sih, ada yang, ada momen yang, kalau misalnya gue, yaudah, gue harus memprioritaskan Kahitna, kayak misalnya, malam tahun baru. Aduh, itu kan bayarannya aja, bisa tiga kali lipat, lu ngebatalin siapa. Gue udah berapa belas tahun, yang gak pernah terima job Solo. Karena, jadi lu tiga kali lipat, tapi bagi itu sekampung. Maaf ya, Kahitna, dibandingin yang Solo, tiga kali lipat, lu terima sendiri gitu kan, maksudnya. Tapi yaudahlah gitu, karena, gimana ya, emang dilemanya begitu. Your home is Kahitna. Bisa dibilang gitu gak? Bisa, bisa dibilang begitu. My home is Kahitna, karena, yaudah, apa ya, udah, kalau gue memang kayak rumah, Kahitna itu kayak rumah, kita kemana-mana, tiap orang, tiap personenya rumah itu, pasti setiap hari keluar, bekerja, mencari nafkah masing-masing, segala macam, mencari jati diri masing-masing. Tapi pasti setiap hari, akan pulang ke rumah, ketemu sama orang-orang di rumah, entah mengapain, entah curhat-curhatan, entah berantem atau apa gitu-gitu. Dan itu rumah itu, yaudah Kahitna. Jadi mau rumah hari itu, lagi keadaannya enak, atau lagi genteng bocor, balik, beresin. Pasti balik gitu. Pasti balik seperti itu. Kalau gue memang selalu mengkondisikan bahwa, ya Kahitna itu kayak rumah, karena setiap orang juga di Kahitna juga kan punya, punya profesinya sendiri-sendiri sekarang tuh. Iya sih. Ada apa, ada produser, ada apa, ada apa, ada apa. Iya. Kalau gue, ya mungkin karena gue, Yofi, terlihat, sebagai solis, sebagai pencipta lagu, segala macam gitu. Yang lain-lainnya sebetulnya ya, sibuk di studio, siapa produser. Semua ada kegiatan sendiri. Tapi begitu Kahitna, ada jadwal, oke gitu. Terus, eh gue gak bisa, oh, kliennya gak apa-apa. Aman. Tapi kalau misalnya malam tahun baru, udah diikat. Udah diikat, udah berapa-berapa tahun gue, aduh, gue kadang-kadang gini, please ya, tahun ini gue boleh ya, tahun baruan sendiri, gue mau nyari duit, gue bilang gitu, gue butuh ini buat bayar rumah, gue bilang gitu. Tapi gak bisa, Kahitna itu, bisa kontraknya tahun baru itu, Maret dia udah dikontrak, untuk akhir tahun. Oh, jadi akhir tahun ini udah, udah keambil ya, Maret kemarin udah kontrak, untuk nanti akhir tahun, Kahitna. Kayaknya sih udah. Kayaknya. Jadi udah lupakan lah Solo itu ya. Ambar rejeknya ada di mana, anak-anak. Iya. Bukan aja sih. Iya. Tapi gini, kan menarik nih buat gue, Kang Hedy bilang, Kahitna is my home. Namun kenyataan, membuktikan bahwa lu pernah dikeluarkan, dari Kahitna. Dikeluarin dari rumah lu itu. Apa yang terjadi? Ya, karena berdegong. Berdegong. Karena gue bandel. Narkoba. Itu gara-gara narkoba itu ya? Bukan yang karena katanya gak bangun, ada show itu. Karena, karena itu, karena drugs. Gak bangun, karena, ya, kejadiannya hari itu tuh, di Bandung. Tapi memang kalau misalnya ada, alasan-alasannya, gue tuh memang dari, Hamin berapanya, gue memang udah, lagi persiapan untuk, rilis album solo gue yang ke, empat apa kelima, gue lupa deh gitu. Nah, Kahitna udah kontrak, untuk main dengan lima band, lima band, yang lain gitu. Kahitna, Gigi, Dewa, entah Rift, entah siapa lagi. Sony semua. Gue gak tau deh, itu untuk ulang tahun RCTI. Menjelang ulang tahun RCTI, kalau gak salah. 2000 nih ya? 2000, ya, Agustus 2000. Tappingnya di, Bumi Sangkuri yang, di Bandung. Anak-anak udah, Hamin dua, udah ke Bandung. Karena ada latihan, ada check sound, segala macem. Gue, hari itu, jadi, ntar malam tapping, pagi-pagi, gue rupin nyampe di Bandung. Karena, malam sebelumnya, gue ada foto-foto, untuk cover album, yang keempat itu, solo gitu. Karena mau rilis, bulan depannya. Jadi gue belum tidur, berhari-hari, selain memang, ya gue lagi parah-parahnya sih, waktu itu. Lagi make, berarti waktu itu? Lagi make banget. Udah, udah tahun kelima. Tapi lagi begang-begangnya kan? Kece-kecenya, model gitu ibarat. Terakhir-terakhir, enggak Sofi. Gue gede, gede banget. Jadi gue udah bisa ngelawan, bahwa yang namanya drugs itu, enggak, enggak, enggak harus kurus. Enggak harus kurus. Gue bisa makan. Maka, makan, makan, makan. Udah jadi, segede kulkas. Udah jadi normalitas banget, sampai? jadi udah, udah terlalu, ini ya, terlalu, advance, kayaknya. Menghayati. Mudah-menghayati, udah bisa. Gue gak boleh kelihatan, gitu-gitulah pokoknya. Oke, lu gak mau kelihatan deh. Gak mau kelihatan. Jadi gue harus bisa makan. Nah terus, hari itu, pas gue nyampe di Bandung, ternyata ada check sound lagi. Check sound lagi, setting lapus ke apa, setting-setting alat segala macem. Check sound lah. Jadi, nyampe Bandung tuh langsung ke BS, dari pagi, bayangin gue belum tidur dua hari. Siang-siang panas gini, sampai jam 1, outdoor gitu kan di BS. Check sound lah. Udah, balik ke hotel, jam 1 lebih. Terus, udah dibilangin, kan ntar tapping mulai jam 8. Jam 4 kita udah berangkat dari hotel ya. Hah? Jam 4? Soalnya lama-lama amat ya? Gitu-gitu. Terus, gue udah bilang, gue gak mungkin nih kayaknya nih, minta tolong ke salah satu manajemen. Temenin gue di kamar, tidur. Gue pasti takutnya 14 nih, gitu. Gak ada yang mau, karena waktu itu memang gue udah jadi, udah jadi apa ya? Udah jadi kayak, public enemy. Public enemy, di Kahita, karena memang udah, selalu berulah. Selalu berulah, ngaret, ngaretnya lah yang kacau lah. Terus, gak ada yang nemenin, yaudah, gue tidur, gue kunci pintu kamar. Blas. Tuh, udang-hudang. Mas ke bangun, tapi itu gue slot, segala macem, pintu kamar, gari di, mas, ngeliat jendela, wah, udah gelap. Tuh, ngintip, lubang pintu kamar, wah, banyak banget, ada kepala, segala macem, ada siapa-siapa, security hotel, orang hotel, manajer ada, ada Bedi, ada, Ustadz gue, si Abah, segala macem. Pas liat, jam setengah delapan lebih, itu mulai tapping jam delapan, bayangin. Gue pun yang buka pintu, buka tipu itu, Alhamdulillah. Sukan mautnya. Sukan godot, odep, metong. Astaga. Itu cuma, Alhamdulillah, hari-hari, bro-bro. Ah, bentar, gue cuma masuk kamar mandi, kosong gigi, cuci muka, ganti baju, ayo, berangkat, itu aja. Bisa nyanyi tapi, tetap? Ya, ya kalau nyanyi, rasanya bisa sih, cuman, ya bayangin aja, orang nyanyikan, kalau syarat suara yang baik, itu adalah, ya kita cukup tidur. Tidur. Ini kok tiap hari, seminggu tidurnya, mungkin cuma, tiga kali, empat kali, ya kayak apa, gak tau deh. Suara sih ancur. Gue ada, soalnya di rekaman yang album keempat, itu suara lagi parah-parahnya. Album apa itu? Album O Asmara, dengerin deh. Ada sebatas mimpi. Batas Mimpi Yang Dulu, ada, lalu ya Nika Adila Apalah, oh si Vibrana, lu ingin balik Tremolo, meren nyantik. Tremolo, Vibrana, Vibrana kayak orang Jepang, turun, terus berat, kalau rekaman gak pernah tidur, bagaimana? Dan itulah, pokoknya sealbum itu rusak, dan yaudah pada saat itu, udah-udah. Datang ke BS, sampai di BS, karena mobilnya rame gitu kan, nanti mau masuk parkiran gitu. Tiba-tiba gue denger gini, Kahitna, eh, Kahitnya dipanggil. Turun dari mobil, gue ramein sama manajer gue, ambasin Om Bedi. Iya, dari tadi juga dipanggil. Lu lumpatan, lari, terus sampai nerobos tengah penonton. Lah, ini hadir, Kahitnya lagi nyanyi Carlo, Carlo sendirian, nyanyi lajengan. Lagu pertama udah main. Gimana, gak pernah marah sama lu. Lari-lari, tengah penonton. Rockstar. Rockstar. Jagoan muncul di tukang. Lagu kedua, eh, jadi udah lagu pertama udah selesai, gue tunggu ini pikir, masuk lagu kedua, baru gue masuk. Itu ngerasa sih, pas gue masuk ke panggung gitu, anak-anak tuh yang, kayak yang, gimana sih, lu masuk, terus orang-orang pada buang muka semua gitu. Tapi nyanyi, udah selesai gitu, udah selesai, pokoknya syuting itu selesai, taping selesai, anak-anak marahnya ke ustab gue. Karena waktu itu, gue tuh udah-udah di, udah ditemenin sama ustab. Oh, ditempelin. Ditempelin. Ditugaskan untuk mempelin. Ya, udah-udah bulan, tapi memang tugasnya, gak yang, bukan, ya niatnya udah kembar hentiin sih, cuman harus pelan-pelan kan, orang seperti itu kan, treatmentnya gak boleh yang didikte gitu. Mereka marahnya ke si Abah itu. Apa aku masih, ya di, ya gue nyaman di pojokan aja gini, anteng. Gak punya rasa gitu. Gak punya rasa? Bebal aja. Lu gak merasa bersalah? Hedy Suleiman, alias Hedy Yunus. Hedy Suleiman. Gila, lu berapa pun udah dibikin kaget. Katanya lu main gitar di situ. Hah? Itu salah ya? Gue, gue. Ih, lu harus benerin tuh di wiki. Gue, gue metik gitar aja, gak bunyi loh. Katanya lu main Fender Stratocaster, gue tuh sampe, masa gue harus nanya? Bener, ayah di wiki. Orang mana wiki tuh? Wiki tuh orang mana? Ayah sih wiki, di pamengpe. Iya sih wiki. Kalau pelajaran kesenian, ada pelajaran nyanyi, ke depan kelas gitu tuh, gue tuh paling harot. Your home is kahitna. Bisa dibilang gitu gak? Iya, bisa. Iya, bisa dibilang begitu. Iya, my home is kahitna. Namun kenyataan, membuktikan bahwa lu pernah dikeluarkan dari kahitna. Dikeluarin dari rumah lu itu. Karena gue bandel. Ya gue lagi parah-parahnya sih waktu itu. Lagi make berdua gitu. Lagi make banget. Gue tidur, gue kunci pintu kamar. Last. Tuh, hudang-hudang. Awalnya tuh lu bergaul sama siapa? Selama masa paketnya, sebetulnya hati kecilku tuh nangis. Cuman bisa ya Allah, satu waktu, pasti engkau akan menolong aku. Karena kalau misalnya aku untuk sendiri, dengan tangan sendiri, gak bisa. Please, head sekarang juga. Please, sekarang juga. Stop. Lu mikir udah masih selesai, atau mikir gue bakal mati? Ini dia. Luar biasanya seorang ibu. Ibumu ya? Aduh. Apa namanya kan itu ibu tuh. Mama meninggal. Huh, itu. Kenapa dia tahu ya gue lagi ancur gitu. Doanya kena. Doanya kena gitu. Ah, udahlah. Doanya kena. Doanya kena. Doanya kena. Terima kasih.